Hah? Yeay! Hahaha! Oh gitu! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Tunggu sebentar! Eh! Siva! Siva! Halo Uma! Lusa! Tara! Masuk-masuk! Ini ada oleh-ole dari mama papaku Kemarin mereka baru pulang umroh Wah! Alhamdulillah! Wah! Banyak sekali oleh-olehnya Siva! Alhamdulillah! Jazakilah khoiron ya sayang! Sama-sama! Wah! Kak Siva! Bawa apa Kak Siva? Eh Rara! Rara! Wah! Ini ada air zam-zam Uma! Ya! Duduk dulu Siva! Uma ambil minum dulu ya! Oh iya! Ini juga ada beberapa makanan khas dari sana! Nih! Wow! Ini apa? Batunya warna-warni! Itu coklat, Rara! Coklat batu! Hah? Coklat? Wih! Ada pajangan Ka'bah, Rara! Huh? Ka'bah? Kalau sholat ngadepnya ke Ka'bah kan? Iya, Rara! Ka'bah itu kiblat sholat kita Adanya di Mekah Besar banget! Wow! Kak Siva udah pernah liat Ka'bah! Udah Rara! Wah! Berarti Siva udah pernah pergi umrah ya? Kalau umrah sih belum! Siva liatnya di TV! Oh! Sama diceritain Mama Papa kemarin! Kirain! Wah! Dapat oleh-oleh miniatur Ka'bah juga ya? Iya, Umrah! Bagus banget! Bagus ya! Ka'bah ini adalah arah kiblat umat Islam melakukan sholat lima waktu Dan Nabi Ibrahimlah yang meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail Oh! Gitu ya! Yang bentuknya agak melingkar seperti pagar ini disebut Hijar Ismail Sementara ini disebut sebagai Makom Ibrahim Ah! Makom! Maksudnya kuburan Nabi Ibrahim, Umah? Bukan sayang! Makom bukan kuburan Nabi Ibrahim Melainkan bekas pijakan kaki beliau Oh! Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 125 Dan jadikanlah sebahagian Makom Ibrahim tempat sholat Oh! Gitu! Terus di Kabah kita ngapain, Umah? Nah, selain dijadikan arah kiblat untuk sholat Kita melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, Rak Oh! Ini dilakukan dalam ibadah haji maupun umroh Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam Nah, yang ini batu dari surga kan, Umah? Namanya Hajar aswat Ah! Betul, Nusa Hajar aswat diletakkan di bagian Ka'bah oleh Nabi Ibrahim Oh! Dalam hadis Tirmizi, Rasul bersabda bahwa batu itu berasal dari surga Awalnya berwarna putih dan kini berubah menjadi hitam dikarenakan dosa manusia Masya Allah Jadi penasaran dia pengen kesana? Shifa doakan, Umah dan keluarga bisa berangkat haji dan umroh, ya? Amin Ya Allah, amin Ya Allah, air zam-zamnya habis Ya Allah, pasti lupa baca doa sebelum minum air zam-zam, ya kan? Belum, Umah Emang, doanya gimana, Umah? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari tiap penyakit Kata Mama Papa, doa saat minum air zam-zam itu mustajab Oh, kalau gitu Rara baca doanya dulu deh Ya tapi kan air zam-zamnya udah habis Maaf kan Nusa, botolnya Rara isiin air lagi ya Tetap aja lah, bukan air zam-zam, Rara Eh, tenang, tenang Nanti Shifa anterin satu botol lagi deh buat Nusa Hah? Beneran Shifa? Iya, beneran Yes! Alhamdulillah Makasih banyak ya Shifa Iya, selesai sama Mereka 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 Makasih banyak, taruh selamat menikmati